Memiliki momongan sejak Februari lalu, pasangan selebriti Ringo Agus Rahman dan Sabay Morshak ini mengaku jika saat ini banyak perbedaan yang mereka rasakan dibandingkan dengan saat mereka belum memiliki Bjorka. Lalu bagaimana ya perbedaannya? Pasangan ini berbagi hanya kepada tim Entertainment News. Beda banget, waduh. Lebih berada di rumah ya kita ya. Iya jadinya kalau misalnya temen ngajak nongkrong sih jarang banget. Kalau aku apalagi kalau dia udah mulai makan kan, aduh nanti repot ya bawa perangatan, perlengkapan segala macam. Nggak pernah di luar lama gitu loh, jadi ada apa-apa mendingan di rumah, terus paling... Kalau malam udah jam tidurnya kayak udah males aja ke rumah. Satu hari tuh padat gitu untuk makan, untuk makan pagi, dari sampe makan malemnya dia tuh udah full gitu. Di tengah-tengah itu Sabay nemenin tidur. Terus udah gitu, yaudah, sisanya tidur. Paling hari yang, tiap hari rutinnya begitu ya kita ulang terus tuh. Iya. Kayak gitu aja. Pasangan yang menikah pada Juni 2015 ini juga berbagi cerita tentang perkembangan putra pertama mereka yang memasuki usia 7 bulan, serta kebiasaan apa yang saat-saat ini sering dilakukannya. Perkembangan Biorka, nah ini, Biorka sekarang dia baru mulai makan. Udah sebulan ini, dia bentar lagi 7 bulan, berarti udah sebulan dia makan. Semua pengen dimasukin mulut. Mik ini juga akan dimakan sama dia, bentar lagi. Terus, ya paling gitu ibunya masak. Jadi kalau misalnya kita pergi keluar, belum biasa sih ya. Iya, repotnya, gitu kan. Nggak dimakan lah. Terus saringan dulu, segala macem. Pokoknya dia lah yang repot. Gue sih nggak ngerti soalnya. Supaya kan duduk ngopi aja. Gue nggak ngerti soalnya. Terus, em, bawel masih. Terus, em. Gue teriak-teriak. Gue teriak-teriak. Dan mencakar-cakar dirinya sendiri dan orang lain. Iya. Gue tuh kan dari dulu pengen ya, kalau nanti anak ini udah gedean dan udah bisa, tuh digendong kayak. Eh, no, no, no. Di, apa, diangkat di sini. Tapi yang terjadi adalah gue nggak memperkirakan rambut gue di. Di, contohnya. Di, ya, ini. Mana kakinya. Masuk di sini, kan ini tuh kayak impian semua bapak gitu kan. Nah, tapi yang terjadi adalah. Aduh, belum lama. Dijambak gitu. Aduh, aduh. Au, 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 au. Aduh, au, 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 au. Kenceng. Nggak apa-apa sekali-sekali. Ya. Itu yang terjadi tuh, dia gitu. Gitu loh. Sebagai orang tua, tentu saja pasangan yang sama-sama mengidolakan Nikola Saputra ini memiliki harapan untuk putra mereka. Seperti apa ya harapan mereka untuk Bjorka nanti? Kebetulan mamahnya dan saya ngefans sama Nikola Saputra ya. Rangga kebetulan. Dan jadi dia lahirnya kebetulan sama kayak Nikola Saputra. Sama tanggalnya. 24 Februari. Jadi gue pikir nanti SMA-nya remaja. Kalau ada remaja putri yang manggil namanya dia Bjorka. Dia coba ngelirik doang. Keren abis. Cool. Cool abis. Wow. Dia apa namanya. Kita sih nggak ada tuntutan dia harus pinter atau gimana lah. Atau bapak ibunya juga nggak pinter-pinter. Kamu pernah renggi nggak? Aku sih nggak. Jadi nggak apa-apa juga. Nggak harus pinter. Yang penting dia sekolah mau lah gitu. Cabut sesekali mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita temenin gitu. Kita juga dulu sering cabut gitu. Malah kalau mau cabut bilang sama kita nanti kita ajak cabutnya lebih jauh lagi. Supaya nggak. Dia rasik sekalian. Biar nggak ketemu gurunya gitu loh. Ya. Ya. Gue sih udah siap untuk dengan Pak dipanggil ke sekolah. Kenapa? Ini anaknya agak berulah. Aduh yaudah yuk. Udah siap. Sub indo by broth3rmax